Terima kasih Sebagai contoh Seperti ini Taruh Media kalian Seperti ini Untuk jarak Silahkan kalian Sekuat mungkin Mau jauh Terserah Yang penting ada gerakan Lompatannya Tapi usahakan jaraknya Jauh-jauh Contoh seperti ini Untuk tumpuan Boleh kalian Menggunakan kaki kiri Atau kaki sebelah kanan Kalau misalnya yang paling kuat Adalah menggunakan kaki kanan Berarti kaki kanan ada di depan Seperti ini Kemudian Kalian Usahakan Lompat sejauh mungkin Oke Siap Contoh Lihat Satu Dua Tiga Oke Pulang lagi Lihat Satu Dua Tiga Usahakan Pada saat Mendarat Kalian Menggunakan Tumpuan Dua kaki Dengan Kondisi Sikap Jomkok Oke Jangan lupa Pada saat Mendarat Sikapnya Menggunakan Tumpuan Dua kaki Sikap Seperti Jomkok Sejarah singkat Lompat jauh Bermula ketika Tiga belas abad lalu Olahraga Lompat jauh Muncul tahun 708 Masehi Saat ada Olimpada kuno Di Yunani Sejarah mencatat Bahwa olahraga ini Juga pernah Dilakukan oleh Peserta Separta Dengan panjang Lompatan 7,05 meter Awalnya Event dalam Olimpada kuno Dihadakan Untuk tujuan Latihan Militer Perang Lompat jauh Dipercaya Bisa melatih Ketangkasan Prajurit perang Dalam Melombati rintangan Seperti Jurang Atau Parit Dulu Lapangan Lompat jauh Mungkin Tidak Seperti Ini Tetapi Jangan Disamakan Teknik Lompat jauh Jaman Dahulu Dan Sekarang Karena Pasti Berbeda Lompat jauh Jaman Dahulu Diawal Dengan Star Lari Pendek Dan Juga Para Pelompat Harus Membuah Beban Di Kedua Tangannya Yang Dikenal Dengan Nama Haltress Yang Punya Bobot 1 Sampai 4,5 Kilogram Berikut Berikut Ini Adalah Lapangan Dari Lompat Jauh Pada Romawi 1 Yaitu Bak Pasir Memiliki Panjang 9 Meter Dan Lebar 2,75 Meter Selanjutnya Di Romawi 2 Ada Balok Tumpuan Untuk Lompat Jauh Panjang 1,22 Meter Lebarnya 20 Sentimeter Dan Kebalannya 5 Sentimeter Pada Romawi 3 Itu Adalah Balok Tumpuan Untuk Lompat Jangkit Dan Yang Terakhir Di Romawi 4 Jalur Awalan Untuk Pelari Lompat Jauh Lebih Kurang Jarak 30 Sampai 40 Meter Pengertian Lompat Jauh Lompat Jauh Merupakan Salah Satu Cabang Olahraga Atletik Yang Populer Dan Sering Dilombakan Dalam Kompetisi Kelas Dunia Termaksud Olimpiade Lompat Jauh Adalah Suatu Gerakan Melompat Kedepan Atas Dengan Usaha Agar Badan Melayang Di Udara Yang Dilakukan Dengan Cepat Dan Dengan Cara Melakukan Tolakan Satu Kaki Untuk Memperoleh Jarak Sejauh Jauh Jauh Jarak Lompatan Diukur Dari Papan Tolakan Sampai Ke Batas Terdekat Dari Letak Titik Pendaratan Yang Dihasilkan Oleh Bagian Tubuh Teknik Dasar Lompat Jauh Yang Yang Pertama Ada Teknik Awalan Lompat Jauh Teknik Awalan Lari Yaitu Dari Lari Perlahan Ke Lari Cepat Dan Harus Terkendali Dan Memungkinkan Untuk Melakukan Tolakan Jangan Sampai Melebihi Garis Tolakan Yang Sudah Ditapkan Di Saat Menekati Papan Tolakan Sekitar 3-5 Langkah Kamu Harus Siap Mengganti Kecepatan Gerak Lari Ke Kecepatan Tolakan Dengan Langkah Terakhir Yang Pendek Yang Kedua Teknik Tolakan Langkah Berikutnya Setelah Awalan Yaitu Tolakan Tolakan Bertujuan Agar Tubuh Terangkat Ke Atas Dan Melayang Di Udara Tolakan Berpengaruh Besar Terhadap Jarak Lompatan Yang Diperoleh Perlu Diperhatikan Saat Melakukan Tolakan Usahakan Kaki Sedikit Ditekuk Menapakan Kaki Dan Meluruskan Tukai Untuk Lepas Landas Gerakan Tolakan Yang Baik Membutuhkan Kekuatan Kecepatan Dan Koordinasi Gerak Yang Memadai Berikut ini Adalah Cara Melakukan Tolakan Atau Tumpuan Yang Pertama Ayunkan Paha Dan Kaki Ke Posisi Horizontal Dan Dipertahankan Kedua Uruskan Sendi Mata Kaki Lutut Dan Pinggang Pada Saat Melakukan Tolakan Ketiga Bertolak Kedepan Dan Ke Atas Dan Yang Ke Empat Sudah Tolakan 45 Derajat Yang Ketiga Adalah Teknik Melayang Di Udara Di Saat Tubuh Melayang Di Udara Usahakan Agar Tubuh Tetap Seimbang Salah Satu Tip Saat Kondisi Ini Yaitu Gerakan Kaki Seperti Berjalan Sehingga Berjalan Selama Melayang Di Udara Akan Mempermudah Kamu Untuk Melakukan Pendaratan Yang Baik Hal Yang Perlu Diperhatikan Saat Tubuh Melayang Di Udara Pertama Adalah Menjaga Keseimbangan Badan Kedua Mengusahakan Tahanan Udara Sekecil Mungkin Ketiga Mengusahakan Melayang Di Udara Selama Mungkin Dan Yang Ke Empat Mempersiapkan Kaki Untuk Pendaratan Teknik Yang Keempat Adalah Teknik Pendaratan Hal Terakhir Dalam Teknik Dasar Lompat Jauh Yaitu Pendaratan Pendaratan Dilakukan Dengan Cara Menudukan Kepala Mengayunkan Lengan Dan Membawa Pinggang Kedepan Hal Tersebut Bertujuan Agar Anggota Badan Yang Lain Tidak Mengenai Pasir Lebih Belakang Daripada Kaki Tips Meningkatkan Kemampuan Teknik Lompat Jauh Dan Mengasihkan Lompatan Yang Jauh Perhatikan Beberapa Faktor Berikut Pertama Penentuan Jarak Awalan Yang Tepat Kedua Penentuan Ira Melari Awalan Ketiga Kemampuan Tolakan Dan Lepas Landas Kempat Kemampuan Gerak Melayang Di Udara Dan Terakhir Yang Kelima Kemampuan Gerak Saat Pendaratan Berikut Ini adalah Gaya Dalam Lompat Jauh Yang Pertama Adalah Gaya Jongkok Atau Bisa Disebut Ortodok Gaya Yang Sering Dilakukan Ketika Badan Melayang Di Udara Ini Berfungsi Agar Kamu Bisa Memperoleh Kecepatan Maksimum Ketika Ingin Melompat Di Saat Tolakan Kita Biasa Menggunakan Kaki Yang Terkuat Di Saat Kita Sudah Mulai Melayang Maka Mulai Ditekuk Lutut Ke Atas Di Saat Akan Mendarat Awali Dengan Tumit Kaki Sedikit Ditekuk Yang Kedua Adalah Gaya Menggantung Gaya Lompat Jauh Ini Tidak Mengubah Kecepatan Ketika Kaki Akan Bertumpu Pada Papan Tolakan Dan Cara Melakukannya Dengan Cara Badan Tegap Gerakan Kaki Di Ayunkan Ke Belakang Dan Kedepan Bersama Dengan Kedua Lengan Saat Akan Melakukan Pendaratan Kedua Kaki Diluruskan Kedepan Dan Kedua Tumit Mendarat Lebih Dahulu Contohnya Adalah Pada Gambar Di Bawah Ini Yang Ketiga Adalah Gaya Berjalan Di Udara Gaya Ini Cukup Populer Karena Biasa Digunakan Oleh Para Atlet Sebutan Kerana Yaitu Walking In The Air Cara Melakukan Gaya Ini Yaitu Sebelum Melakukan Tolakan Pinggang Sedikit Diturunkan Paha Dan Kaki Diayunkan Secara Bebas Luruskan Lutut Sendi Mata Kaki Dan Pinggang Ketika Melakukan Tolakan Kemudian Kita Melayang Di Udara Berjalan Berjalan Seperti Saat Berjalan Di Tanah Ketika Akan Mendarat Lengan Dan Tubuh Ditarik Kedepan Dan Bawah Serta Kaki Dikulurkan Sesaat Tain Ini Merupakan Mirip Dengan Teknik Megantung Di Udara Apapun Olahraga Tentunya Kita Harus Memperhatikan Kebugaran Jasmin Diri Kita Karena Memang Faktor Inilah Yang Sangat Menentukan Betapa Kesanggupan Yang Terakhir Adalah Kesalahan Dalam Melakukan Lompat Jauh Pada Olahraga Lompat Jauh Beberapa Hal Yang Dilakukan Peserta Akan Menyebabkan Terjadinya Diskualifikasi Yang Berdampak Negatif Pada Pemain Seperti Misalnya Tidak Melakukan Lompatan Setelah Dipanggil Selama 3 Menit Lamanya Oleh Panitia Melakukan Tumpuan Dengan Menggunakan Kedua Kaki Melakukan Pendaratan Di Luar Bak Pasir Yang Sudah Ditentukan Menyentuh Tanah Pada Bagian Belakang Garis Tumpuan Dengan Menggunakan Bagian Tubuh Manapun Baik Saat Melakukan Ancang Ancang Lompatan Maupun Melakukan Lari Di Landasan Patuan Tanpa Melakukan Tolakan Kemudian Melakukan Tolakan Dari Luar Ujung Balok Tumpuan Baik Ketika Sebelum Maupun Sesudah Garis Perpanjangan Garis Tumpuan Selanjutnya Lompat Menyentuh Tanah Di Bagian Luar Area Pendaratan Atau Bak Pasir Sebelum Mendarat Dengan Benar Dan Sah Di Dalam Bak Pasir Saat Melakukan Pendaratan Setelah Melompat Dengan Baik Dan Sempurna Lompat Berjalan Mundur Atau Berbalik Melalui Bak Pasir Dan Yang Terakhir Adalah Melakukan Pendaratan Dengan Melakukan Gerakan Salto Oke Untuk Media Kalian Boleh Menggunakan Kong Atau Menggunakan Media Apa saja Boleh Dari Mulai Dari Sepatu Boleh Dari Senal Boleh Apa saja Yang penting Tidak Membahayakan Kalian Oke Sebagai contoh Seperti ini Taruh Media Seperti ini Seperti ini Untuk jarak Silahkan Kalian Sekuat Mungkin Mau Terserah Yang penting Ada Gerakan Lompatannya Tapi Usahakan Jaraknya Ya Tidak Usahakan Jauh Jauh Yang Tidak Contoh Seperti ini Untuk Tumpuan Boleh Kalian Lakukan Menggunakan Kaki Kiri Atau Kaki Sebelah Kanan Ya Kalau Misalnya Yang paling Kuat Ada Menggunakan Kaki Kanan Berarti Kaki Kanan Ada Di Depan Seperti ini Kemudian Kalian Usahakan Lompat Sejauh Mungkin Oke Sihat Contoh Lihat Satu Dua Tiga Oke Ulang lagi Lihat Satu Dua Tiga Oke Usahakan Pada Satu Darah Kalian Menggunakan Tumpuan Dua Kaki Dengan Kondisi Sikap Jomong Oke Jangan lupa Pada Saat Mendarat Sikapnya Menggunakan Tumpuan Dua Kaki Sikap Seperti Jomong Oke Sikap Selamat Sikap Sikapem